Memasuki masa libur panjang, pergerakan penumpang di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang mulai meningkat. Pada 28 Oktober 2020, pergerakan dari dan ke Palembang mencapai 3.350 orang dengan 36 penerbangan. Meningkatnya jumlah penumpang, otoritas bandara terus memperketat pelaksanaan protokol kesehatan. Sebelum memasuki bandara, calon penumpang wajib memakai masker dan diperiksa suhu tubuh dengan alat otomatis. Mereka harus melakukan pemeriksaan kesehatan dengan menunjukkan hasil tes cepat maksimal 14 hari terakhir. Maskapai juga masih membatasi penumpang maksimal 50% dari total kapasitas. Bandara juga menyiapkan hand sanitizer di sejumlah titik. Ya protokol kesehatan ini sebelum kita memasuki bandara tadi, kita menyediakan temperatur otomatis ya dengan face recognized. Kalau temperatur di atas 36 dan sebagainya, itu tidak akan kebuka pintu di depan SCP. Termasuk kalau tidak pakai masker, itu pintu tidak akan kebuka. Ada titik-titik hand sanitizer di tempat check-in counter, kemudian di ruang tunggu, kemudian di toilet, semuanya. Jakarta masih menjadi tujuan favorit penumpang. Puncak arus balik libur panjang di bandara SMP2 diperkirakan kembali terjadi pada 31 Oktober mendatang. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Palembang